R.M. telah menunjukkan dalam beberapa kesempatan bahwa dia cocok untuk menjadi leader BTS R.M. tidak hanya memiliki hati yang sangat besar dan kepribadian yang dewasa Tetapi dia juga sangat peduli dan menaruh pikiran dan pendapatnya dengan hati-hati ke dalam setiap pertanyaan yang dia terima R.M. juga telah melalui banyak kesulitan tetapi terus mempertahankan pikiran positif terhadap setiap situasi Ketika R.M. cidera di perkelangan kakinya yang parah selama konser R.M. bisa dengan mudah menghindari resiko dengan tidak naik ke atas panggung Ketika dihadapkan dengan keputusan tersebut, R.M. tidak ragu-ragu untuk mengatakan bahwa dia harus menyelesaikan penampilannya Menunjukkan profesionalisme yang sebenarnya Dia memasang wajah pemberani dan menampilkan penampilan luar biasa hingga akhir meskipun mengalami cedera Ketika Rp terima kasih telah menonton dan dapat diperškannya Oasi terima kasih telah menontonnya R.M. selalu memikirkan anggota BTS bahkan ketika mereka tidak bersama Dengan cintanya kepada mereka selalu begitu menyentuh dan selalu tumbuh R.M. pernah mengaku telah menghabiskan 5 jam bahkan 5 hari memikirkan komentar kebencian seperti Aku benci dia yang ditulis dalam 5 detik R.M. juga mengatakan komentar paling menyakitkan yang pernah dia dengar adalah tinggalkan Bang Tan Ketika Bang Siup meminta untuk memilih antara karir Solo atau BTS R.M. menjawab BTS tanpa ragu-ragu sedikitpun Ketika J-Hope berkeinginan meninggalkan grup sebelum debut mereka R.M. melakukan semua yang dia bisa untuk membawanya kembali Dan sangat percaya bahwa J-Hope memiliki bagian penting dari grup mereka Syukurlah R.M. dan anggota lain dapat meyakinkan agensi untuk membawa J-Hope kembali R.M. harus menyembunyikan potongan lirik yang dia tulis untuk menghindari masalah dengan ibunya Yang ingin dia belajar R.M. bahkan telah merusak komputernya dan merusak mikrofonnya untuk membuatnya fokus pada studinya Akhirnya R.M. menghadapi ibunya dan meyakinkannya dengan menanyakan apakah dia lebih suka anak laki-laki yang berada di posisi pertama Atau anak laki-laki yang berada di posisi kelima ribu Kegigihannya untuk tidak melepaskan mimpinya itulah yang membawanya ke tempat dia sekarang Penggamannya sering membuat mereka menangis Tetapi R.M. tidak pernah lupa menyebut ARMY terlebih dahulu dan terutama saat BTS menerima penghargaan apapun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.